Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenankan, saya Alisha Zindika Freya dari kelas 4A Tripoli Untuk menyampaikan ceramah singkat saya Alhamdulillah Alhamdulillah robbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wassapihi ajmain Amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan ceramah singkat Kepada teman-teman yang dihormati dan dimuliakan Allah Harapan saya semoga apa yang akan saya bawakan ini Dapat membawa manfaat bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia Sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar Dan sebaik-baiknya amalan ketaatan Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi Dan wajib hukumnya bagi semua muslim Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya Dan dia langsung memberi balasan yang berlipat-lipat Khususnya dengan pintu surga Dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa Darinya untuk masuk Tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut Kecuali orang-orang yang berpuasa Banyak sekali kuutamaan puasa pada bulan Ramadan Yang digabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Di antaranya kuutamaan puasa Ramadan adalah sebagai berikut Satu Bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita Allah berfirman Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagai wana Diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Surat Al-Baqarah ayat 183 Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung Maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan Atas umat-umat terdahulu Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita Artinya Bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka Akan tetapi amalan puasa itu sendiri Telah diwajibkan atas mereka Yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung Dua Puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang berpuasa Ramadan Dengan iman dan pengharapan pahala diampuni dosa-dosa Yang telah lampau Iman maksudnya Beriman dengan Allah dan Ridho Atas diwajibkannya puasa Ramadan Pengharapan Yaitu mengharap balasan Dan pahala dari Allah Jika seseorang telah yakin dan Ridho Akan kewajibannya berpuasa Ramadan Yakin terhadap pahala dan Ganjaran yang akan didapatkan Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu Tiga Bahwa pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu Akan tetapi Pahala diberikan kepada orang yang berpuasa Tanpa ada perhitungan Rasulullah SAW bersabda Semua amalan anak ada untuknya Dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan Dan sepuluh kali tersebut Dan dilipat gandakan menjadi tujuh ratus kali Allah berfirman Kecuali puasa Karena amalan itu untukku Dan aku akan membalasnya Disebabkan meninggalkan sahwatnya Dan meninggal Dan makanannya demi aku Empat Dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa Yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa Setelah menahan nafsu Lapar dan dahaga Sehari penuh Dan kebahagiaan ketika berjumpa Allah Di akhirat Dengan dimasukkannya Kedalam syurganya Rasulullah bersabda Untuk orang yang berpuasa Dua kebahagiaan Kebahagiaan ketika berbuka puasa Dan kebahagiaan ketika menemu itu 5. Bahwa amalan puasa memberi syafaat Kepada yang mengamalkannya Seperti Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat Kepada orang yang membacanya Rasulullah bersabda Puasa dan Al-Quran memberi syafaat Bagi seorang hamba pada hari akhirat Puasa berkata Puasa berkata Wahai Rabb Aku telah menahanya Dari makanan dan syafaat Maka berikanlah syafaat Rasulullah berkata Maka keduanya memberi syafaat Itulah lima keutamaan puasa Ramadan Dan masih banyak lagi keutamaannya Yang berkait dengan amalan puasa Dengan diwajibkannya amalan-amalan Bukan saja memberikan pahala bagi kita Bahkan menjadikan kita sebagai makhluk Yang utama dan penuh Dengan masa depan yang cerah Semoga kita dijadikan Sebagai hamba-hamba yang taat Dan ridha dengan semua keputusannya Amin Wa bilahi taufiq wal hidayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh